Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, kelas C semester 6 regular pagi, mata kuliah pendidikan anti-korupsi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah fenomena korupsi. Sejarah Fenomena Korupsi Berbicara mengenai korupsi rasanya tidak akan ada akhirnya. Korupsi tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang, dimana hal ini biasa kita sebut sebagai sebuah budaya. Sudah suatu kewajaran ketika masyarakat mendengar kata korupsi. Tidak salah ketika mantan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta mengeluarkan pendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu berurat berakar dan telah menjadi suatu budaya yang amat susah untuk dihilangkan. Sejarah korupsi di negara kita ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Bisa kita lihat dengan apa yang terjadi di kerajaan Singosari. Terjadinya perebutan kekuasaan yang jelat terbelakangi kekuasaan dan ekonomi. Di Banten bahkan terjadi pertikaian antara Sultan Haji yang merebut kekuasaan atau tahta dari ayahnya sendiri Sultan Ageng Tirta Yasa. Banyak lagi perlawanan rakyat yang terjadi, dimana telah merubah sistem pemerintahan di negeri ini. Isu-isu mengenai korupsi ini yang kebanyakan menjatuhkan rejim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Seiring perkembangan zaman, dari masa Orde Lama dan Orde Baru, tindakan korupsi belum juga bisa diberantas. Banyak produk-produk pemerantas korupsi yang lahir pada saat itu. Di masa Orde Lama, ada yang namanya Panitia Retoling Aparatur Negara atau Paran. Badan ini dipimpin oleh Ahana Sution. Kemudian kita juga mengenal Operasi Budi, Komando Tertinggi Retoling Aparatur Revolusi atau Kontral yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno, dengan lahirnya organisasi ini semakin menambah lambatnya usaha pemerantasan korupsi. Zaman Orde Baru, Soeharto tidak mau kalah dan melahirkan produk yang namanya Tim Pemerantasan Korupsi yang biasa disingkat TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Pada periode yang sama, Presiden Soeharto juga membentuk tim empat yang tugasnya membersihkan Bulog, Depak, Pertamina, Telkom, dan lain-lain. Pada masa yang sama juga didirikan Operasi Tertib atau Ops-Tib yang juga sebagai pemerantasan korupsi Indonesia. Tetapi dua lembaga ini juga sering berselisih. Hal ini sangat melemahkan lembaga itu dalam memberantas korupsi. Alhasil, para koruptor terus bisa melenggang di kursi singgah sana rezim Orde Baru. Masa BGHB juga melahirkan pembentukan KPKPN yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KPN. Tim Masa Abdurrahman Wahid juga melahirkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat TGPTPK yang akhirnya dibubarkan setelah DA juganya Judicial Review. Masa Orde Reformasi, produk pemberantasan korupsi pun juga lahir. Lembaga yang disebut sebagai lembaga yang super body itu adalah harapan neril salah satunya setelah kejaksaan dan kepolisian dinilai gagal. Lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sama dengan setiap Orde, produk-produk pemberantasan korupsi ini pun mendapat tantangan yang berat. Dan yang paling hangat sekarang itu adalah usaha-usaha pelemahan terhadap keperkasaan lembaga yang disebut KPK ini. Jika kita lihat dari masa ke masa tadi, jelas kita lihat bahwa kunci sebenarnya dari permasalahan korupsi ini terletak kepada sistem ekonomi yang dijalankan secara modern, di mana kita mengenal istilah bahwa negara maju sebagai guru korupsi. Mengapa bisa begitu? Kita bisa lihat produk hasil dari ekonomi modern seperti IMF, Bank Dunia ataupun perusahaan multinasional yang menjerat Indonesia sebagai negara berkembang masuk ke dalam lumpur korupsi yang memang sudah meraja lelah. Akibatnya, hutang luar negeri Indonesia meningkat. Nilai yang menyebabkan negara berkembang bukannya menjadi maju, tapi bisa kembali menjadi negara terbelakang karena anak cucu kita terus mewarisi hutang-hutang yang bukan dikerjakannya. Pengangkuran, kemiskinan, atau kemelaratan sudah pasti menjadi hasil dari sistem ekonomi modern ini. Sistem lain yang perlu kita cermati dalam gerakan pemberantasan korupsi adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit merupakan pencetus lahirnya korupsi. Keinginan untuk mendapatkan suatu urusan yang mudah melahirkan apa yang namanya sogokan atau uang pelicin. Tidak salah jika kita sebut bahwa cikal bakal dari korupsi itu adalah birokrasi yang berbelit-belit. Tidak ada jalan selain melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan membuat suatu standar birokrasi yang transparan dan jelas. Memperantas korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketidakberdayaan hukum di mata para penguasa merupakan penghambat yang sangat tangguh dalam pemberantasan korupsi. Komitmen yang lemah dari orang yang dulu meneriakan anti-korupsi merupakan penyebab korupsi semakin hari semakin subur. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari sekarang. Terus, lakukan usaha-usaha pencerdasan terhadap masyarakat melalui pendidikan. Upaya-upaya penyadaran akan dampak negatif dari korupsi juga harus ditanamkan kepada masyarakat. Banyak hal kecil yang kita lakukan yang tanpa sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah korupsi. Seperti tolak kuliah atau kerja, memakai sarana kampus atau kantor untuk kepentingan pribadi, menyontek saat ujian, dan sebagainya. Marilah kita perbaiki sikap dan pemikiran kita sebelum menjadi penguasa. Karena hukum itu lahir dari hasil pemikiran orang-orang yang berkuasa. Jika kita penguasa yang adil, rangkulah rakyat untuk menghasilkan suatu kekuatan. Maka produk hukum yang lahir itu akan baik. Sekian penjelasan saya tentang sejarah fenomena korupsi. Terima kasih.